Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah Amin Itak Mirul Islam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang ahli maksiat yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu hiduplah seorang ahli maksiat yang hidup bersama anaknya pada suatu hari ia berjalan melewati gurun basir bersama anaknya di tengah-tengah perjalanan ia meninggal dan wajahnya menghitam anak itu sangat bersatih karena kehilangan ayahnya dan anak itu pun terhidur di dalam miminya ia melihat sesasak putih yang mendekati mayat ayahnya kemudian sesasak putih itu mengusap wajah ayahnya yang tadi hitam menjadi putih lalu anak itu bertanya kepada sesasak putih itu mengapa engkau mengusap wajah ayahku yang suka bermaksiat itu sesasak putih itu menjawab karena di suatu malam ia pernah bersalawat kepada aku dan memohon ampunan nikmah dari cerita di atas adalah betapa istimewanya orang yang mau membaca salawat mudah-mudahan cermat ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati